Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizdianto dari IAINCELATIKA. Berikut ini adalah penjelasan ringkas mengenai developing critical approach. Ada reading method, ada title, subtitles, and text features, reading abstract, dan sebagainya. Yang pertama adalah reading method. Strategies for effective reading. Jadi kalau kita membaca itu, ini berkaitan dengan kemampuan writing juga. Adalah kemampuan previewing. Previewing itu kalau kita baca buku, lihat covernya, lihat bagian belakangnya ada keterangan. Ini buku apa, daftar isinya. Melihat judulnya, melihat gambarnya. Previewing itu melihat sekilas. Oh ini textnya science. Ini textnya fiksi, ini karya fiksi, non-fiksi. Oh ini puisi, ini imaginatif. Kalau ini karya tentang sains, tentang fakta. Yang bersifat empiris, bisa diverifikasi. Oh ini opinion, ini fakta. Nah itu previewing itu kemampuan melihat sekilas. Seeing at glance atau reading at glance. Nah scheming itu, scheming itu kemampuan membaca cepat. Jadi kalau misalnya ada artikel, ada lima paragraf, maka dari paragraf pertama dari judul, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, Anda membaca cepat. Dan masing-masing dari paragraf itu, Anda melihat mind ideas-nya apa. Nah dari mind ideas setiap paragraf itu, entah di depan, di bagian awal kalimat, di awal paragraf, atau akhir paragraf, Anda akan bisa, harus bisa menyimpulkan intinya ini bicara tentang apa. Nah kalau scanning itu berbeda, hanya mencari spesifik information. Ini biasanya kalau kita tes, ikut tes reading. Misalnya, how much is the population of Indonesian people? Nah berapa jumlah warga Indonesia? Langsung cari the number of population, blablabla. Who is Indonesian first president? Nah cari nama, nama orang di situ. Misalnya daftar presiden. When the occurrence happened, misalnya. Kapan kejadian itu terjadi? Nah Anda harus mencari tanggal, bulan, dan tahun. Jadi scanning itu seperti mencari iklan. Ya mencari iklan pekerjaan, atau iklan jual, beli barang di koran. Anda tidak akan pergi ke yang lain-lain, hanya fokus yang dicari. Ya bukan seperti skimming yang membaca semua. Detail reading, lah ini lebih ke extensive reading. Memang harus dibaca, dipahami, mendalam. Mencari core of the core, mencari what is behind. Itu namanya reading between the lines. Reading between the lines itu membaca yang tersirat, ya. Bukan yang tersurat. Nah memahami misalnya metafora, memahami ideologi, memahami teori. Itu memang kadang-kadang perlu detailed reading. Harus dibaca berkali-kali, ya. Bukan skimming, baca cepat, tapi extensive reading. Jadi perlu direnungkan, kadang, ya. Seperti skripsi itu, kalau anak S1 merasa tulisannya bagus sekali, hebat sekali masterpiece. Nanti kalau sudah S2, S3 geli melihat skripsinya, ya. Karena memang memahami apa yang ditulis itu, ada progress, ada development, ada up and down. Ada pemikiran bisa berubah, opinion bisa berubah juga, ya. Nah, ketika Anda membuat artikel, Anda harus memperhatikan judul, subjudul, ya. Ini hanya mekanik saja, ya. Harus judulnya itu harus tidak panjang-panjang. Subtitle menjelaskan title-nya. Kemudian ada author, publication date and time, abstract content, introduction to previous reference index. Ini kayak bikin buku, ya. Buku ini seperti ini, ya. Nah, kemudian, kalau kita membaca tulisan orang itu, apakah penulisnya itu terkenal dalam bidangnya? Dan dia menerbitkan apa saja, ya. Kemudian tanggal dan edisinya dilihat, ya. Karena memang edisi buku itu kan ada edisi revisi, ya. Ya, jadi misalnya Komri itu bidang linguistik historis komparatif itu teori yang pertama, kedua, ketiga itu berbeda, ya. Jadi pendapat bisa berubah, ya. Norman Fairclough, Halide, ya. Dalam bidang ilmu discourse analysis, systemic functional linguistic itu pendapatnya kadang berubah, ya. Noam Chomsky itu menerbitkan banyak buku dan satu buku belum selesai dibaca sudah mengeluarkan yang baru. Kadang berbeda, ya. Nah, abstract itu penting untuk dibaca, ya. Kalau Anda orang sibuk baca abstract, ya. Judul abstract itu The Gist of the Manuscript. Jadi intinya ada di situ. Nah, baru nanti baca konten, baca setiap tab dan section bagiannya. Dan juga membaca introduction or preface itu juga penting, ya. Apa isinya. Jadi Anda tidak membuang waktu dalam membaca buku, ya. Kemudian references itu daftar pustaka, ya. Kemudian bibliografi itu juga sumber-sumber dari tulisan dan ada indeks. Ini penjelasan tentang buku, ya. Nah, membaca abstract itu kita harus memahami The Main Components of the Abstract. Background Position, Aim in Tesis of Articles, Method of Result and Result of Research, ya. Ini nanti kalau Anda membuat skripsi, Anda harus bisa membuat seperti ini, ya. Latar belakang bermasalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, metodenya harus jelas, kualitatif atau kuantitatif. Dan hasil penelitiannya apa, ya. Jadi, abstract itu juga The Gist of Manuscript itu intinya apa, ya. Jadi, misalnya ada background position. Jadi, misalnya kenapa Anda meneliti tentang teaching writing, Anda meneliti tentang teaching listening. Itu apa persoalannya? Mungkin di lapangan, siswa banyak kesulitan mengarang dalam bahasa Inggris. Banyak siswa yang sulit melendeng, memahami aksen-aksen atau English dialect, British dialect, American accent, American dialect. Nah, itu susah. Itu kondisi di lapangan diceritakan, ya. Bahwa memang writing itu diakui sulit, nah, perlu ada solusi dan sebagainya, ya. Metode yang tepat, itu. Oke, facts and opinion, a fact is something that is true, ya. Nah, jadi memang fakta itu memang sesuatu yang bisa diverifikasi, bisa dibuktikan. Kalau opini, itu sesuatu yang bisa iya, bisa tidak karena pendapat pribadi. Nah, ketika Anda membuat tulisan, Anda harus menampilkan faktanya apa, kemudian pendapat Anda apa itu yang mahal adalah opini Anda. Selain membeberkan fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta dari yang Anda dapatkan, nah, ini ada pendapat-pendapat yang harus Anda sampaikan. Nah, fakta dan opinion itu berbeda. Jadi, fact is a piece of information that can be proved with concrete evidence. Jadi, kalau fakta itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti, sedangkan opinion itu hanya pendapat atau penilaian terhadap sesuatu, ya, appraisal atau evaluasi. Kemudian, kalau fakta bisa dibuktikan, tapi kalau opini itu bisa ya, bisa tidak, ya. Fakta itu objektif, kalau pendapat itu personal atau subjektif, ya. Kalau fakta tidak berubah atau berubahnya hanya sedikit, sementara kalau opinion beda orang, warna rambutnya mungkin sama-sama warna hitam, tapi beda pendapat, ya. Oke, nah kemudian untuk mengembangkan tulisan Anda itu, perhatikan bahwa Anda harus mencari website yang reputable, ya. Google Scholar, Eric, Goff, Edu, ya, Research Gate, Akademia, itu sumber-sumber yang terpercaya, ya. Kemudian mengenai nama, apakah orang itu terkenal di bidangnya, bahasanya itu apakah academic style, ya. Saya pernah menemukan tulisan dalam bidang ilmu ekonomi, itu kok bahasanya itu, pariwisata adalah dunia yang selalu berubah. Jangan baper dengan keadaan. Nah, ada kata baper di situ, jadi academic style kan nggak seperti itu, ya. Ternyata ngambilnya dari, setelah saya cek plagiarism-nya, ngambilnya dari kompasiana.com. Nah, kompasiana kan memang tempat pendapat pribadi, ya. Dan itu dua paragraf yang masuk di situ, tidak diparafraso sama sekali, ya. Artinya harusnya kan intinya dan style academic yang harus ditunjukkan. Kemudian adakah error? Orang ini banyak sekali terjadi tulisan yang salah tulis, ya. Jadi spelling mistake, kemudian careless lah, gitu, ya. Nah, ini yang terpenting dari pembicaraan saya di sini adalah critical thinking. Jadi ketika kita membaca, kita harus berpikir apakah gagasan utama dari tulisan itu, setiap paragraf. Nah, kalau ada lima paragraf, lima gagasan utama, dan dari lima itu yang terpenting yang mana? Apakah di awal, apakah deduktif atau induktif? Yang awal atau yang akhir, ya. Di paragraf pertama atau akhir, ya. Kemudian, apakah argumen dari penulis itu dikembangkan secara logis, tahap demi tahap? Dan apakah contohnya itu membantu, membuat mudeng atau mupeng, ya. Bikin Anda confused, getting confused atau you get pencerahan atau enlightenment from that, ya. Apakah contohnya itu, contoh-contohnya itu lebih baik dari yang Anda baca. Kemudian, adakah ada bias, ada belok pendapatnya itu aneh, itu pendapatnya berbelok. Kemudian, apakah data-datanya itu reliable, bisa dibuktikan, menggunakan pengalaman, atau masuk akal, ada common sense, ya. Kemudian, apakah argumen itu sesama dengan apa yang sudah saya baca sebelumnya. Jadi, you are what you read, ya. Anda itu, apa yang kamu baca, apa yang biasa Anda baca itu menunjukkan siapa diri Anda, ya. Jadi, pentingnya membaca dalam menulis itu seperti itu. Dan, yang terpenting juga, apakah Anda setuju dengan pendapat penulis. Jangan diterima mentah-mentah, jangan diterima matang-matang, tapi Anda harus menyampaikan argumen, ya. Oke, ini sudah thank you. Terima kasih atas perhatian Anda. Intinya, menjadi mahasiswa, be critical, ya, be skeptical, having a constructivism, ya. Kecuali nasihat agama dari Allah dan Rasul, Quran, hadis, jangan skeptis. Ini benar nggak ya? Ini jadi orang yang munafik atau orang yang tidak beriman. Jadi, selama itu hal-hal yang duniawi, kita boleh skeptis. Belum tentu benar kalau aliran tata bahasa Inggris itu bisa benar, bisa tidak. Nah, terutama ilmu-ilmu sosial itu tentatif sifatnya, kebenarannya relatif, masih debatable, ya. Kecuali kalau pelajaran agama, nah, itu nasihat orang tua, ya, jangan. Belum tentu benar, ya. Ini nanti jadi masalah dalam batinnya, ya. Oke, I think it's enough for today. Thanks for your attention.